Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Taufan Zakaria SHMH melakukan pelantikan dan serah terima jabatan 2 pejabat di jajaran Kejaksaan Negeri Karimun Sertijab kali ini yaitu kasih tindak pidana khusus Kejari Karimun dari Kiki Artianto SHMH digantikan oleh Andriansyah SHMH serta Kepala Subbagian Pembinaan Kejari Karimun pelaksanaan Sertijab sendiri dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Taufan Zakaria SHMH serta dihadiri oleh seluruh staf dan juga pegawai Kejaksaan Negeri Karimun hari ini kita saksikan bersama membentuk pelantikan penyumpahan berterima jabatan 2 pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Karimun yaitu Kasipisus dan Kasubabit Kasipisus dari pejabat lama Bapak Kiki Artianto kepada gantinya pejabat baru Bapak Artiansyah kemudian juga Kasubabit dari pejabat lama Bapak Kiki Artianto kepada gantinya Bapak Ari sementara itu Kasipisus yang baru penjabat Andriansyah mengutarakan target ke depannya untuk menuntaskan seluruh permasalahan kasus-kasus yang masih belum terselesai dimana mengingat ini merupakan triulan ketiga dan di akhir tahun harus sudah selesai semuanya baik itu pemusnahan dan barang buktinya itu sendiri dengan pergantian pejabat yang baru diharapkan mampu menyelesaikan seluruh permasalahan dan kasus-kasus korupsi lainnya tidak terkecuali dengan TP4D yang nantinya akan mendampingi pengawalan kepada setiap kepala daerah yang akan melaksanakan program-program pembangunan di setiap tingkatan dari Tanjung Balai Karimun Aziz Molana melaporkan